assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya di sini ada drill cordless set ya atau bor baterai ya Nah ini bor baterai nah dari brand GLD Oke guys ini bisa lihat ya Nah ini dia set ya tadi gue bilang set bisa lihat di sini ada beberapa varian matabor kunci dan ini seperti adaptor ya ya adaptor untuk memanjangkan apa namanya istilahnya gue lupa ya ini alatnya sendiri nih guys Nah ini adalah bor ya mesin bor baterai nah ini 12 voltnya 12 volt ini baterainya apa ya sebutannya gue biasa sebut sih mungkin baterai pisang gitu kali ya nggak kotak seperti yang lain ini bor ini ini kecil banget ya ini sih sebetulnya lebih diperuntukkan untuk perumahan untuk dirumah-dirumah ya untuk misalkan ya seperti untuk masang-masang skrup-skrup kecil atau skrup yang copot di rumah di lemari atau misalkan kalau untuk para pekerja dia mungkin lebih cocok untuk masang skrup-skrup kecil ya karena ini drill ini nggak ya gua rasa mungkin powernya enggak seberapa juga ya ya namanya 12 volt kecil ya wajar aja sih ya ini bisa lo lihat di sini ada variabel speednya juga ya variabel speednya ini speed speed1 speed2 ya nah ini ada beberapa nah ini untuk skrup ya memasang skrup ini ada beberapa variabel size-nya juga ya nah ini ada urutan nomor 1 sampai 25 ya nah ini bisa lo lihat ya satu buah set gini juga nah ini dari produk gld juga ya nah ini ini baterainya dapat dua guys ini dapat baterainya dapat dua nah dan ini nih chargerannya agak sedikit unik ya gue juga sih baru-baru-baru yang pertama kali punya nih untuk bor yang 12 volt ini nah ini chargerannya agak sedikit unik nih kayak chargeran apa ini chargeran kalau ada yang tahu nih chargeran HP Asia jaman dulu nih ya ini mirip nih kayaknya oke ya enggak apa-apa biarpun ini kecil biarpun ini untuk rumahan gua bakal coba alat ini sampai maksimalnya sampai mana nanti gua akan coba kira-kira layak atau enggak buat kalian miliki mana tahu ada beberapa pekerjaan orang yang berbeda ya terkadang ada beberapa pekerjaan yang memang kita merasa gua dulu pernah ngalamin aduh kita mau masang baut kecil tapi megang bornya nih kayaknya rasanya berat banget besar gitu ya nah itu membuat kita juga jadi males juga nah ini gua rasa kalau misalkan bor-bor kecil seperti ini nih ini kan agak ya ringan ya mungkin sekitar 1,2 atau maksimal kayaknya satu setengah kiloan ya ini kita akan merasa enak juga nih pada saat kita pakai alatnya kecil kompek kayak begini ya ringan ya bisa lu lihatlah nah ini bentuknya kan kecil banget ya dan bawahnya juga enggak enggak dempak jadi memang enggak seperti cordless yang lain yang 18 volt 20 volt dan up keatas terus nah ini kan modelnya kotak berat kebawah nah kalau misalkan kita untuk masang-masang yang kecil-kecil nah mungkin pasang skrup yang kecil dan lain sebagainya nah ini biasanya agak males nah kalau ini gua rasa cukup nih kita peruntukan untuk untuk seperti pekerjaan-pekerjaan ringan ya atau nyopot-nyopot buat bodi-bodi motor dan lain sebagainya nah ini oke sih gua rasa iya eh untuk alat ini nih di sini ada indikator baterainya nih guys jadi bisa lihat ini kalau tiga nih dia masih penuh ya baterainya masih penuh dan alat ini nih seribu tujuh ratus lima puluh ya seribu tujuh ratus lima puluh RPM nya nih untuk speed duanya speed satunya ada di nol sampai 350 ya wajar lah dengan 12 volt seperti ini dan ini nih maksimalnya ya Hai nm-nya ada di 35 nm lagi-lagi gua sih nggak percaya tapi gua juga belum coba ya tapi sih gua nggak nggak yakin ya ini saiz cuknya ya atau kepalanya nah ini dia saiznya mata bornya mungkin sampai 10 mili ya di sini ada tulisannya sampai 10 mili dan alat ini ya mungkin gua juga belum pernah punya ya nah ini cukupnya ini belum kalau sebutan gue nih biasa sebut quick release ya ini dia belum nih jadi memang masih manual lurus masih gunain dua tangan seperti ini Hai nah ini gua bentar gua kasih contoh jadi dia masih masih seperti apa ya bor listrik ya bor listrik kan rata-rata Oh gua belum temuin sih kalau yang quick release ya hampir rata-rata masih jadi kita gunain dua tangan kalau biasa kalau bor listrik tuh itu pakai kunci ya Nah ini kalau ini kita pakai gunain dua tangan satu pegang yang ini dua tangan yang satu pegang yang depan ya Nah atau kita biasanya dengan metode cepatnya bisa kita reverse atau clock wish Nah kita tahan Nah untuk membuka nah ini bisa juga atau kita putar diarah setelah beri ke arah yang berlawanan ya kita putar ini bisa juga nih jadi bisa juga dengan cara pemasangannya seperti itu kalau memang kita yang mau cepat ya tapi kalau misalkan ada beberapa brand-brand yang lain itu kalau udah quick release kan kita enak ya kita tinggal putar aja krek nah udah kenceng biasanya ya gua rasa sih wajar aja ya dengan Hai bor list kecil ini ya gua rasa wajar dan harganya juga ya gua rasa murah banget ya lu bisa dapetin dengan harga 300.000 di marketplace udah dapet semuanya ya kalau misalkan kan memang alatnya kurang-kurang dikit masih wajar lah 300.000 hari gini ya lu bisa dapet bor cordless lu enggak usah beli apa lu enggak usah beli mata bor lagi lu enggak usah beli apa mata scrub dan yang kayak begini-begini kunci sok ya mata sok lu bisa dapet semuanya dengan harga 300.000 gua rasa wajar wajar banget ya ini gua rasa sih untuk sekelas dirumah ini wajib ya harus punya ya wajib harus punya biarpun kita enggak suka bongkar-bongkar tapi paling tidak untuk emergensi nah ini kita perlu nih ada nih ya oke guys gua rasa juga enggak banyak yang bakal gua bahas di alat ini gua rasa cukup sekian semoga video ini bisa membantu kalian jangan lupa di like share komen dan subscribe yang belum subscribe sampai ketemu di video-video gua selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati